Berbicara Timnas Indonesia, dalam kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang sosok back kanan tangguh yang masih menjadi legenda hidup hingga saat ini. Siapa lagi kalau bukan pemain milik Persisa Jakarta, Ismet Sofyan. Namun sebelum kita membahas berita kali ini guys, jangan lupa untuk terlebihan dulu klik like dan subscribe channel kami, agar kalian bisa mendapatkan update terbaru seputar sok bulatan air, khususnya tentang Timnasional Indonesia dan Liga 1 Indonesia 2020. Ya, berbicara Timnasional Indonesia, dalam kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang sosok back kanan tangguh yang masih menjadi legenda hidup hingga saat ini. Siapa lagi kalau bukan pemain asal Aceh, Ismet Sofyan. Data di situs resmi transfermarker.com 26 Maret 2020 mencatat, jika saat ini belum ada back kanan yang bisa melampaui pencapaian Ismet Sofyan bersama Timnas Indonesia, dimana sang pemain sukses melakoni 53 caps internasional. Sampai sejauh ini, belum ada satupun pemain yang bisa menggantikan perat Ismet di sisi kanan pertahanan Timnas secara konsisten. Beberapa pemain kerap kali mengisi pos tersebut, namun tidak pertahan lama. Hingga akhirnya, admin ingin memberikan dan memperkenalkan kepada publik siapa sosok yang pantas menilang status sebagai The Next Ismet Sofyan. Pemain tersebut tidak lain adalah Lorenzo Raharing. Disebut sebagai The Next Ismet Sofyan, karena selain berposisi sebagai P kanan, pemain keturunan Indonesia Belanda itu sukses menembus sekuat inti FG20 U17 sejak bergabung pada 1 Juli 2019 kemarin. Masih dari sumber yang sama, musim ini Lorenzo Raharing sukses memainkan 13 pertandingan di ERE Divisi U17, dan meski berposisi sebagai P kanan, pemain kelahiran 16 Januari 2003 itu sukses melesatkan 1 gol. Tentu saja, publik sepak bola Indonesia kini tengah menunggu aksi sang wonderkid di sisi kanan pertahanan Timnas Indonesia suatu hari nanti, menggantikan peran Ismet Sofyan yang sampai sejauh ini belum ada yang mampu menggantikannya. Terima kasih telah menonton!